Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah mencatat 5 partai politik peserta pemilu 2024 tingkat kabupaten Kota di 14 daerah di Jawa Tengah tidak melaporkan laporan awal dana kampanye Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng Ahmad Hussein mengatakan 5 parpol di 14 daerah itu telah didiskualifikasi sebagai peserta pemilu 2024 Sehingga perolahan suara calon anggota DPRD dari parpol tersebut tidak dihitung Jadi ada 5 parpol yang tersebar di 14 kabupaten kota Jawa Tengah Yang didiskualifikasi oleh kabupaten kota masing-masing Dikarenakan tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye Jadi ada di 14 kabupaten kota 5 parpol tingkat kabupaten kota yang didiskualifikasi yaitu Partai Buruh, Partai Garuda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Hanura dan PSI tingkat kabupaten kota Di Banjarnegara ada 2 partai yakni Buruh dan Garuda, di Batang, Partai Garuda, di Blora, Partai Garuda dan di Pati, Partai Buruh Selanjutnya yang didiskualifikasi Partai Garuda Kabupaten Pekalongan, PBB Pemalang, Partai Buruh, Burubalingga Di Buruharejo, Partai Garuda dan PSI, serta di Kabupaten Tegal, Partai Garuda Kemudian Partai Hanura Wonogiri, Partai Buruh dan Partai Garuda Wonosobo, Partai Garuda dan PBB Kota Magelang, Partai Garuda Kota Tegal dan Partai Garuda Demang Dari Semarang, Restu Indah melaporkan